Pasangan muda mudi menjadi korban pemegalan di jalur wisata Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Korban dibacok dan motornya dirampas. Muhammad Aldi, warga desa Laweyan, kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, harus dilarikan ke Puskis Masukapura karena mengalami luka bacok pada dada kiri. Aldi menjadi korban pembacokan yang dilakukan kawanan begal pada selasa siang. Saat itu Aldi bersama teman perempuannya hendak menuju kawasan wisata Gunung Bromo. Namun saat berhenti sejenak untuk istirahat di jalan raya desa Sukapura, korban dihampiri empat orang pria tak dikenal. Awalnya salah satu pelaku berpura-pura tanya rute menuju Bromo. Namun tiba-tiba pelaku menodongkan senjata tajam dan membacok korban yang enggan memberikan motornya. Pelaku kemudian membawa kabur Yamaha N-Max milik korban dan meninggalkan korban jatuh terkapar. Sedangkan teman perempuan korban lari meminta pertolongan warga. Polisi yang mendapat laporan langsung mengejar pelaku dan menemukan motor korban. dan satu motor pelaku di pinggir hutan Desa Gemito, Kecamatan Sumber. Motor tersebut ditinggalkan pelaku karena terdesak dan untuk menghilangkan jejak. Alhamdulillah, tim kita sudah berhasil mendapatkan sepeda motor milik korban yang dibawali pelaku. Beda emek, dan seperti itu rekan-rekan media kita lihat, ini Alhamdulillah kita bisa amankan. Sementara sekarang sebagian anggota dibantu masyarakat itu masih melakukan pengejaran penyisiran karena dia tinggalkan sepeda motor, karena dikejar, diperkirakan pelaku bukan orang daerah sini karena dia enggak tahu jalan sehingga ditinggal dia turun ke juran. Polisi menghimbau kepada warga yang hendak berwisata ke Gunung Bromo untuk lebih berhati-hati. Babul Arifan di Kompas TV, Probolinggo, Jawa Timur.